sambal adoh kakak dengan kentang Wow bagus nih ini daging ikan kakaknya kita mau masak sambal adoh sambal adoh ikan kakak itu enak nah ini nanti saya mau sambal dengan kentang ya nah ini sudah saya kasih garam sama kasih jeruk jadi kita diapkan dulu 15 menit oke nah ini dari jeruknya sampai jatuh Oke udah kita kasih jeruk sambal adoh makanan homie yang paling nanganin sambal sederhana tapi kalau dimakan di rumah asik banget ini bumbunya sederhana saja hanya bawang cabe dan tomat untuk sambalnya nah ini kita kasih 8 siung bawang merah 4 siung bawang putih dua biji tomat dua lembar daun jeruk sambal itu kalau dikasih daun jeruk enak rasanya jadi seger jadi saya biasanya kalau nyambal saya kasih daun jeruk nanti saya gunting gunting ini kecil kecil nah kita kasih cabe cabe sesuai kebutuhan ini kurang lebih ada 15 biji oke nah saya kasih tambahan ya nanti kentang ini kentang nanti kita goreng di sambal adoh oke kita panaskan dulu minyak goreng sebelum kita menggoreng ikannya kita goreng ikannya dulu gorengnya jangan terlalu kering ya nah kentangnya udah mateng nah kentangnya udah mateng kita gabung disini kita mau masukkan sambal kita masak sambalnya sampai mateng baru sudah setengah mateng kita nanti masukkan nih daun jeruk ya sudah saya gunting gunting tulangnya udah saya buang tadi oke sudah setengah mateng selanjutnya kita mau masukkan daun jeruk kita mau masukkan gula satu sendok dan kita masukkan garam satu sendok garam dan gula sesuai selera ya nah sambalnya sudah mateng kita bisa gabung dengan ikan kentang dan kentang yang sudah digorengkan wow selamat mencoba ya masakan sederhana sambal adoh kakap dengan kentang wow maka nyusni bye see you on my next video stay tune bye 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 bye.. bye bye.. Terima kasih.